Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kita di 3 Lagi Channel inspirasi dan informasi Jangan lupa like, subscribe, dan share channel youtube kami 3 Lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat 3 Lagi Hari ini kita ngobrol dengan salah satu mantan calon Bukas Yoko Timur 2015 Pernah menyalankan diri Yang sekarang juga Ketua Partai Ketua Partai PAN Dan dia paham tentang kondisi politik di Yoko Timur ini Dan punya banyak pengalaman di bidang politik Tiga di bidang perekonomian Karena beliau adalah pengusaha juga Dan kita akan ngobrol-ngobrol di pagi hari ini Bersama beliau Insinyur Juanda MN ya Juanda S.M.M Juanda S.M.M.M Ini sungguh-sungguh Juanda dan lainnya Juanda S.M.M.M Kak, apa kabar gak? Alhamdulillah sehat Kak, aktivitas sekarang apa? Gak ada cukupan ya mandir-mandir Namanya kita selaku pimpin partai Kita ikut serta Untuk Pilkada di 2020 ini Disibuk di situ ya? Disitu dan ada usaha-usaha kecil Kak, 2015 Nama kakak terdaftar Sebagai calon bupati Dengan mau terjadi Waktu tujuan Gak ada didi Orientasi atau mau Keinginan maju 2015 Apa kabarnya? Ya Sebenarnya kita Dari jauh-jauh hari Kita terdungi politik Itu artinya Kita punya tuduhan Jangka panjang Kalau kita berpolitik Apalagi ini jadi pimpinan Salah satu partai itu Dan mungkin kita hanya Selamanya disitu Artinya ada target-target tertentu Yang kita lihat Terutama daerah kita sendiri Oku Timur Perlu artinya Pemimpin yang mempunyai Ide-ide Terobosan Merubah Pola daripada Pemimpinan Pola bermasyarakat Yang artinya cocok Di zaman sekarang ini Jadi kita maju itu Harapan kita Masyarakat juga Akan mengerti Dan mulai Berpikir cerdas Memang ada Beberapa Negatifnya Seorang itu Akan tampil Kalau tidak diikuti Dengan Satu Kemampuan Kemampuan itu Banyak Kalau kemampuan Dalam pengetahuan Maksudnya banyak yang mampu Kemampuan dalam bidang finansial Nah ini yang kadang-kadang Kita gak sesalkan Cara berpikirnya Masyarakat Mereka itu Melihat dari segi Finansialnya saja Jadi Kalau Pemimpin itu Ya Yang terutama kita Kemampuannya Yang harus kita Lihat Sejauh mana dia punya Kemampuan Untuk Merubah Kondisi Di daerah Tertentu kan Apalagi Daerah kita Tadinya kan Rawan Kedua Tingkat Perekonomiannya Rendah Kita disini kan Mata pecahnya Pertanian Nah kita harus mulai Saya selama ini Adalah Bekerja di bidang industri Kenapa Pertanian itu Kita tidak kombinasi Dengan industri Sehingga Sampai saatnya nanti Masalah kriminal Masalah Tenaga kerja Akan kita Penuhi Kalau hanya bertani Saya rasanya Mungkin Sebentar lagi Para pemuda Pemudi Kita yang Memang Punya Kreatif Akan lari Meninggalkan pertanian Kenil Karena Tidak mungkin Selamanya kita Ada di pertanian Jadi konsep Pembangunan Konsep Pakas Sendiri adalah Kesejahteraan Ekonomi Baru Semuanya Jalan lancar Ekonomi Itu yang perlu Kalau misalnya Kita hanya Pembangunan Pembangunan itu Kita lepaskannya Sudah pasti akan Berjalan Tapi Kehidupan Masyarakatnya Tingkat ekonominya Ini yang Perlu dipikirkan Seorang pemimpin Kalau kita hanya Membangun jalan Seperti Puan semboyan Menampalin Labang-labang Jalan itu Tidak perlu dipikirkan Ada pemimpin Sudah ada Anggarannya Budgetnya Bagaimana kita Mau Mengerjakan Masyarakat juga Butuh Nyamanan Trakotasi Dan lain-lain Untuk jalan Yang berlubang Itu salah satunya Yang saya bilang Kalau yang Jalan berlubang Itu Tinggal kita Mau kerjakan Segera Atau tidak Pemimpin Pemerintahan Dananya sudah ada Dananya sudah ada Jadi harus Imbang Seperti Kenyamanan Ada Kejateran Juga harus Kita pikirkan Konsep Konsep Kepemimpinan Kakak Kalau bisa Kakak Jadi pemimpin Di satu daerah Konsep Kepemimpinan Kakak Beteriak Seperti apa Ya bentuknya Satu Artinya kita Masalah ekonominya Dulu Masyarakat itu Kalau masyarakat Kelaparan Bagaimana Daerah Akan nyaman Sama seperti Yang pernah kita Alamin Gerandong Dimana Begal Terus Nyaman orang itu Tidak ada artinya Nilai harga motor Sekian Makanya Waktu kita Salah satu Kandidat itu Tempat membuat Satu pernyataan Kalau kita yang Jadi pemimpin Agu Timur Masyarakat Mungkin masih ingat Motor Satu pernyataan Sampai mengganti Artinya Bukan kita Mengganti Dengan Satu Barang Atau Duit Sistemnya Sistemnya Jadi kita Perdayakan Semua Bupati itu Itulah gunanya Ada kepala desa Ada camat Ya kalau Misalnya Seluruh Aparat itu Rayu desa Sampai ke Camat Sampai ke Bupati Kita Perdayakan Mudah-mudahan Bisa Tercapai Bukan Mentang-mentang Kita Di Pemimpin Kita Sendiri Yang Mengutuskan Kita Sendiri Yang Mengamankan Gak Bisa Keputusannya Yang Ada Di Pemimpin Itu Bupati Sudah Anggota DPRRI Sudah Tapi Belum Beruntung Trauma Itu Namanya Kita Punya Kemauan Itu Nggak Ada Namanya Trauma Mungkin Belum Waktunya Yang Jelas Kita Tetap Kalau Jadi Bupati Itu Satu Kabupaten Hanya Satu Orang Tidak Mungkin Tiga Orang Tapi Gini Proses Politik Jawa Bupati DPRRI Provinsi Itu Punya Kos Yang Besar Baya Politik Tidak Tidak Tergantung Kita Kita Diberi Kemampuan Kita Diberi Akal Sehat Berbicara Berpikir Semuanya Tidak Hanya Harus Kos Kos Itu Harus Ada Semuanya Kalau Kita Pikirkan Dengan Kos Apakah Kalon Bupati Itu Mereka Punya Kos Yang Cukup Tidak Ada Kos Yang Cukup Sesuai Dengan Kemampuan Strategi Kita Dengan Tujuannya Kita Tujuan Berpolitik Salah Satunya Kita Hindari Untuk Kepentingan Pribadi Kepentingan Untuk Masyarakat Kalon Anggota DPR Itu Bukil Rakyat Nah Itu Yang Kita Sesalkan Sekarang Ini Enggak Di tingkat Kabupaten Provensi Sampai Di pusat Itu Wakil Rakyat Lupa Posisi Mereka Itu Wakil Rakyat Tentang Tidak Kelihatan Karena Terlalu Kosek Terlalu Tinggi Yang Menjadi Gini Nah Itu Penyebab Itu Mereka Hanya Mengejar Untuk Membalikan Modal Karena Biaya Tinggi Itu Tadi Nah Itu Yang Kita Kadang Kadang Sering Ajak Masyarakat Itu Berubah Pola Pikirnya Tapi Masyarakat Sendiri Sering Mengerima Poli Piro Nah Itu Yang Kita Harus Sering Sampaikan Kalau Kita Sudah Manipolitik Itu Tentunya Yang Kita Dukung Tidak Akan Memikirkan Kepentingan Dari Layat Di Bawah Kita Nggak Sekarang Ini Ada Singkat Kabupaten Berbondong Mereka Itu Begitu Ada COVID Ini Merasa Sangat Merugi Karena Tidak Ada Kegiatan Kungkar Tidak Ada Wopso Padahal Kungkar Menghabis-habiskan Uang Api Gidi Yang Dibetak Habiskan Mampaknya Untuk Masyarakat Apa Okutimur Kita Jelas Tau Bahwa Okutimur Ini Bidang Pertanian Apa Yang Dikembangkan Yang Hasil Daripada Kungkar Kedua Masalah Perda Perda Yang Mereka Buah Jadi Apa Yang Mereka Cari Di Luar Workshop Misalnya Kenapa Kita Manggil Aja Trainer Ada Luar Jadi Workshop Dia Ada Disini Terus Kita Mengajar Anggota DPR Yang Lain-lain Belajar Di Kita Masalah Yang Memasukkan Pendapatan Kodoh 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 Restoran Bisa Berjalan Mungkin Nanti Ada Seperti Luna Apa Namanya Namanya Itu Untuk Masyarakat Yang Ada Jual Makanan Khas Daripada Oleh Oleh Banyak Banyak Dampak Jadi Kalau Anggota DPR Hanya Berpikir Kapan Mereka Pulang Itu Membawa Uang Nah Untuk Untuk Raya Apa Tidak Membawa Hasil Di Media Sosial Kalau Saya Lihat Sering Mengeritik Pijakan Pijak Atau Mengeritik Pemerintah Misalkan Namanya Itu Pengawasan Terhadap Oke DPR Mengawasi Pemerintah Masyarakat Ternyata Mengawasi Pemerintah Gimana Nah Ini Yang Kita Lihat Di Pasid Obu Timur Masyarakat Kurang Perhatikan Itu Jadi Sudah Masa Podoh Padahal Fungsi Daripada Partai Mereka Punya Wakil Wakil Yang DPR Itu Berhak Untuk Menegur Kenapa Terjadinya Ketimpangan Ada Kesediangan Hanya Beberapa Pimpinan Partai Yang Sering Kritik Karena Mereka Bagian Daripada Pelaku Disitu Yang Dia Juga Ketua Partai Dia Juga Terlaku Yang Tidak Tidak Memuntungkan Masyarakat Kalau Yang Tidak Jadi Apa Apa Memang Klihatan Disitulah Kita Tidak Sampai Disini Saja Selagi Kita Sehat Yang 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 Kita Tetap Berjuang Dan Kita Tunjukkan Saatnya Begini Jadi Wakil Tidak Tidak Tiga Fungsinya Pengawasan Kontrol Tinggukan Terus Legislasi Nah Ini Harus Dijalankan Jangan Protes Tidak Mengutang Tangan Saat Paripunan Untuk Yusuf Menggaran Karena Dana Aspirasi Ini Seridra Saya Bicarakan Dana Aspirasi Sudah Salah Kaperan Kenapa Pemerintah Mengikuti Polanya Seperti Itu Apakah Memang Eksekutif Terkakur Dan Men Satu Kenapa Dewan Diantaranya Menjual Belikan Aspirasi Karena Ini Kan Salah Nah Ini Yang Perlu Pemahaman Seluruh Anggota DPR Terutama Partainya Harus Menurutkan Pengkauan Kota Itu Lalu PAN Sendiri Dengan Kader PAN Yang DPR Kita Seling Panggil Kalau Mereka Tidak Benar Kita Tegur Tidak Boleh Buat Seperti Itu Kita Juga Kalau Nanti Terbukti Mereka Merugikan Rakyat Merugikan Masyarakat Bisa Saja Kita Akan PAUI Karena Tujuannya Itu Untuk Wakil Rakyat Bukan Menipu Rakyat Kalau Mereka Berkuat Yang Berkuat Berkuat Yang Yang Mereka Tipu Itu Rakyat Langsung Nah Itu Menggunanya Anggota DPR Untuk Menguat Berkuat Eksekutif Fungsinya Fungsi Itu Jangan Mereka Mencari Misalnya Minta Proyek Kenapa Gaji Mereka Sudah Besar Sampai Ke 36 Juta Perbulan Itu Sampai Gaji Yang Golongan 2 Itu Satu Tahun Mereka Satu Jumlah Nah Itu Sadar Enggak Soal Sudah Habis Kena Berhutang Itu Salah Salah Mereka Saya Juga Sering Tegur Dewan Saya Kalau Ya Enggak Ada Lanjut Gaji Mereka Sudah Ambil Depan Kok Terapa Kursi Kursi Tidak Kursi Jadi Upaya Diga Dampil Satu Dampil Satu Dua Diga Kemudian Berkaitan Dengan Perhelatan Berkadang Ada Dua Calon Dari Partai Kemudian Satu Independen Melihat Situasi Dan Kondisi Saat Ini Menurut Annelies Kata Seperti Apa Ketarunan Politik Ya Ketarunan Politik Ini Saya Juga Pernah Juga Ditingkat Pusat Okutimur Ini Kita Sangat Sayang Kenapa Sangat Sayang Tiga Tiga Kandidat Ini Adalah Satu Keluarga Jadi Memang Kepenit Kita Para Orang 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 Mampu Di Okutimur Entah Asli Atau Pendatang Harusnya Okutimur Tidak Seperti Ini Yang Kita Lihat Hanya Adik Dorongan Yaitu Yang Laku Adalah Para Adik 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 Anaknya Orang Orang Besar Di Okutimur Yang Lain Terima Sekarang Kita Lihat Tiga Kandidat Ya Kalau Menurut Kita Putra Putra Terbaik Daripada Okutimur Semuanya Putra Terbaik Tapi Kalau Saya Sendir Lihat Bukan Putra Terbaik Putra Putra Yang Punya Kemampuan Kalau Terbaik Sudah Pasti Banyak Yang Terbaik Yang Punya Peranggasan Punya Ide-ide Yang Cemurlah Jadi Bukan Yang Terbaik Untuk Jadi Pemimpin Yang Mampu Untuk Melangkah Menjadi Pemimpin Karena Menjadi Pemimpin Itu Biaya Tinggi Mungkin Sudah Dengar Dengar Artinya Masyarakat Punya Banyak Pilihan Saat Ada Tiga Calon Untuk Pemimpinan Tiga Calon Tinggal Masyarakat Sendiri Yang Mau Milih Siapa 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 Jadi Harapan Saya Walaupun Saya Seorang Pemimpinan Partai Ya Masyarakat Harus Bitar Minta Jangan Sampai Memilih Pemimpin Itu Nanti Merasa Menyesal Kalau Partai Ini Hanya Memberikan Sarat Memilih Sarat Supaya Mereka Mendaftar Sama Dengan Independen Independen Itu Mereka Mengumpulkan Kedisi Kalau Yang Jalur Partai Diusung Oleh Partai Yang Diusung Partai Itu Belum Tentu Orang Yang Terbaik Belum Tentu Tidak Ada Pilihan Membanyak Saya Ketua Partai Mul Calon Saya Pernyata Tiga Korsi Itu Enggak Menuhi Sarat Harus Sembilan Partai Tidak Mungkin Seperti 2015 PKS Situ Kan Tidak Terpakai Untuk Apa Punya Partai Itu Pemoleh Bukat Ikut Terlipat Pemiliki Ikut Disitu Besar Juga Harapan Saya Selaku Pemilikan Partai Jangan Merasa Yang Diusung Partai Itu Orang Yang Terbaik Dan Dipilih Pilihan Saya Tentu Tentu Ya Kita Hanya Ikut Berdemokrasi Tapi Untuk Yang Yang Dipilih Masyarakat Kehimbauan Kita Ya Masyarakat Harus Tahu Ini Yang Mampu Jadi Pemimpin Jangan Melihat Saya Jendiri Kadar Kadar Partai Kita Punya Kewajiban Mendorong Ikut Memenangkan Tapi Kalau Memang Ini Tidak Coba Kita Bebas Masuk Memang Memang Rahasia Kalau Satu Akan Sengam Sengam Dikati Walaupun Memang Partai Ya Pencik Itu Kita Selalu Berbuat Baik Untuk Diri Sendiri Untuk Orang Lain Kalau Kita Hanya Berbuat Baik Untuk Diri Kita Sendiri Yang Gak Ada Mampak Cukup Aja Di Rumah Ya Tujuan Untuk Memajikan Dan Menjadakan Masyarakat Atau Rakyat Sekarang Impian Atau Impian Yang Belum Terwujud Ya Kalau Impian Yang Banyak Masuk Menjadi Bupati Ketua DPR Kita Juga Yang Jelas Yang Belum Bagaimana Kita Bisa Berbuat Banyak Untuk Masyarakat Kalau Kita Ini Sudah Pimpinan Partai Dengan Ketua DPR Itu Beda Tanggapan Masyarakat Beda Nah Kita Juga Untuk Apa Jadi Ketua DPR Tapi Tidak Bantu Masyarakat Untuk Bermampat Masyarakat Jadi Bupati Bupati Itu Lakunya Tendatangannya Keputusannya Nah Tendatangannya Itu Tidak Bermampat Tidak Berpihak Dari Masyarakat Untuk Apa Sekretik Masalah Batubara Angkutan Batubara Jadi Sekarang Sebenarnya Ada Setup Lagi Kita Dulu Tahu Bahwa Batubara Tidak Diperbolehkan Dengan Kapasitas Lebih Dari 12 Ton Nah Sekarang Kenapa Bisa Lewatkan Waktu Jaman Bupati Bupati Banyak Ditangkapkan Tapi Sekarang Bebas Nah Ini Kita Tidak Tertanyakan Kenapa Kecuali Bambang Kalau Sudah Wartunya Divebaskan Tidak Menyalah Tidak Menyalah Undang Masyarakat Kemampuan Kembang Batubara Angkutan Batubara Ada Aturan Ada Aturan Tersendiri Kita Yang Seperti Itu Masyarakat Mengkritik Kenapa Ada Siapa Yang Dibatang Siapa Yang Diuntung Kalau Bagi Masyarakat Juga Tidak Menantakan PAD Itu Pernah Dulu Waktu Kami Punya Program 2015 Diperbolehkan Kita Buat Ada Terminal Bayangan Untuk Bongkar Mua Terus Jamnya Diaturkan Sehingga Tidak Menyurupkan Kemajetan Banyak Terbantu Masyarakat Di situ Bisa Berdagang Berdagang Kopi Beragang Nasi Banyak Memfaatnya Memfaatnya Kalau Tidak Memfaatnya Ya Sama Kita Protes Dulu Saya Punya Program Juga Tanah Yang Hampir 8000 Hektar Yang Dipakai Oleh MHB Itu Register 13 Kenapa Bupati Tidak Pernah Mau Mengusulkan Di Atas Bukan Masyarakat Mengambil Hal Masyarakat Beri Kesempatan Untuk Berusaha Di situ Ditolah Oleh Masyarakat Milik Negara Milik Negara Berarti Milik Rakyat Ikut Masyarakat Masyarakat Dalam Kegiatan Misalnya Kalau Dulu Sistim PIR Masyarakat Yang Berapa Hektar Bibit Diberi Mereka Hanya Masyarakat Ikut Berperan Situ Berpenghasilan Nah Itulah Salah Satu Kita Merubah Daripada Tingkat Kemiskinan Kalau Enggak Ada Contoh Pertanian Sekarang Pertanian Katanya Kita Lumbung Padi Ternyata Sekarang Bukan Lumbung Padi Hanya Penghasil Padi Panen Sudah Ditunggu Di Sawah Itu Di Mobil Bawa Kelampung Bawa Kepalembang Di Olah Di Sana Ukuran Pemerintah Pesat Juga Penghasil Kita Menembet Penghasil Padi Terbesar Nomor Dua Bagaimana Hasil Itu Membuat Dampak Positif Terhadap Masyarakat Dan Itu Nilai Tambahnya Tinggi Seperti Sekarang Perhatikan Jagung Kasih Yang Petani Jagung Tidak Stabil Pemerintah 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 Pemimpin Itu Kalau Pemerintah Itu Tidak Mampu Dia Boleh Mencari Staff Khusus Di bidang Bidang Seperti Jangan Jangan Sampai Dia Merasa Tidak Mampu Mengangkat Kepada Sepadu Dinas Juga Dari Pemikiran Melayakan Tetap Setia Di Channel Tiga Dan Terlaki Dan Ikuti Tercerita Menarik Lainnya Dari Tokoh Yang Inspirasi Orang Yang Punya Inovasi Di Channel Tiga Terlaki Terima kasih Terima 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 Terima